Oke, di video kali ini gue bakal bahas iPhone yang paling laris di akhir tahun 2023 Tapi-tapi jangan serius dulu boy, enjoy Ini berdasarkan pengalaman gue aja, ini berdasarkan experience gue Menobatkan HP ini sebagai iPhone yang cukup laris di akhir tahun 2023 Bukan in general ya, bukan di tempat lu, bukan di mana-mana, bukan Tapi ini berdasarkan yang gue rasakan aja Oke, gue langsung cerita aja ya Jadi HP yang lagi gue pegang ini adalah iPhone 8 Tapi bukan sembarang iPhone 8, ini adalah yang versi resmi Indonesia punya Ya, lo bisa lihat nih, PAA, ada PAA, ada yang dari IDEA, ya kan Nah, intinya iPhone yang varian resmi ini cukup laris di akhir tahun 2023 Kenapa? Oke, ini adalah iPhone yang old generation iPhone yang gak baru-baru amat gitu Bahkan penonton gue juga ada bilang, Bang, lo kok bahas iPhone 8, gak bahas yang lain Itu kan udah agak lumayan umurnya, bla 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 Ada yang bilang udah gak dianggap Tapi, iya, gue cerita sedikit kenapa HP ini bisa gue bilang HP yang cukup laris Jadi gini, HP ini, iPhone 8 ini baru aja gue masukin di online shop gue Yang varian resminya dan stoknya tuh terbatas, limit banget Karena yang varian resmi itu bener-bener susah stoknya ya Jadi bener-bener terbatas Dan gue nyetoknya itu cuma beberapa unit dan cepet banget abis terjual Itu yang gue rasakan Jadi gue biasanya, kalau misalnya Misalnya gini, gue belum pernah jual iPhone X ya Terus gue taruh di online shop gue baru nih, iPhone X baru pertama kali gue jual iPhone X misalnya Itu sehari, dua hari itu gak langsung sold Biasanya, 4 hari, 5 hari itu pun 1 atau 2 Tapi, iPhone 8 ini, beh, cepet banget Oke, mungkin ada beberapa hal yang bisa gue sampein ke kalian semua Kenapa iPhone 8 ini masih cukup diminatin Yang pertama, kalau kita bandingkan iPhone 8 ini Speknya emang jelek banget ya Kameranya sebiji Tulisannya cuma 12MP Beda dengan Android Contoh kayak yang gue pegang ini, si Huawei ini Kalau kita bandingin sama Android Karena yang lagi gue pegang Huawei Kalau kita bandingin sama si Huawei ini Kameranya ada 3 biji Ada sekian-sekian megapiksel 24MP, 50MP Blah-blah-blah Kalau Android itu banyak pilihannya Nah, kalau kita ngomongin soal Android juga Kayak misalnya Pixel punya deh Ambil yang varian terseremnya untuk urusan kamera Contohnya si Pixel ini Ya, kalau kita ngomongin kamera Memang Android itu untuk urusan jepret-menjepret Memang it's still the best Kalau untuk ukuran iPhone 8 Kayaknya masih bisa disaingin deh Jadi, kenapa orang pilih iPhone 8, Bang? Ada momen yang agak sulit untuk disampaikan ke kalian semua ya Ke penonton-penonton gue yang belum pernah ngerasain iPhone 8 Lo seenak-enaknya pakai Android buat jepret Secanggih-canggihnya fitur kamera yang ada di Android Yang lagi lo pakai saat ini Gue berani taruhan Kalau Android lo itu harganya masih di bawah 5 juta Let's say kayak 2 juta, 3 juta, 4 jutaan iPhone ke 5 jutaan Atau lo dengan bangganya Android yang lagi lo pakai ini Kayak boba-bobai gitu ya kan Ya, bisa dibilang lo beli baru ya kan Harganya kayak 2 juta, 3 juta Kamera-kamera HP kayak gitu Itu kalau bagi user iPhone 8 itu sepele Sepele ya Lo mau pakai Pixel Lo mau pakai Samsung Lo mau pakai Redmi yang kayak lagi gue pegang ini Lo mau pakai yang ada boba-nya sekian Lo mau pakai yang desain HP-nya kotak Ada boba-nya kayak lagi gue pegang ini juga Itu sepele sama iPhone 8 ini Kenapa? Karena iPhone 8 ini dari sisi lensanya Sensornya itu Sensornya itu jauh di atas rata-rata kebanyakan Android Jadi Mau fitur Android sebanyak apapun Ada mode beauty, mode malam, dan lain-lain Nih, nih, nih Langsung gue kasih lihat dah Jepretan yang lagi lo lihat ini adalah Jepretan dari iPhone 8 Nah Memang kalau seandainya lo buat jepret-jepret Banyak Android yang fiturnya lebih banyak Kayak gue udah sering banget lah gue ngomong kayak gini Cuman Kalau lo butuh kualitas Yang bener-bener bisa lo edit lagi Yang kontrasnya bisa lo mainin dan lain-lain Ini hasil foto kedua Ini dijepret juga pakai iPhone 8, men Gila Kamera iPhone 8 itu Memang kalau lo foto gelap-gelap Dan lo belum terbiasa pakai Itu agak sedikit kok gini sih Kok gini Cuman kalau lo udah biasa Susah Ini foto terakhir deh gue kasih lihat ke lo Ini dijepret pakai iPhone 8 Jadi Gimana ya Kualitas lensanya Sensor yang ada di iPhone Itu gak bisa dibandingin Sama Android 2 juta, 3 juta Karena memang secara basic HP ini dulu itu Waktu launching Itu bukan 2 juta, 3 juta Ini harganya 10 juta ke atas Ya Kalau lo masih pada ingat Makanya that's why Kalau lo ngerasa HP ini Ya apalagi yang varian resmi ya Sekarang harganya cuman 2 jutaan Buat lo yang mau iPhone 8 Linknya di deskripsi Anjay Promosi gak tuh gue Gak tapi serius Dimanapun lo beli iPhone yang varian resmi Menurut gue Apalagi yang seri 8 Ini cukup worth it banget Karena harganya udah murah banget Oke Kalau kita bandingin dengan seri iPhone Sesama seri iPhone Let's say Bang mending 7 Plus Atau iPhone 8 Mengingat harganya mirip-mirip Jadi gini Kalau lo pilih yang kayak 7 Plus Lo bakal dapet Gedenya Dan kameranya 2 doang Entah kenapa Seri 7 itu Kalau dibandingkan seri 8 Seri 7 itu berasa lemot banget Dan cepet panas Itu yang gue rasakan Kalau kita pilih yang poni-ponian Kayak 12 mini XS Itu harganya 4 juta 5 juta Kemahalan ya Untuk sebuah HP kemahalan Bagi sebagian orang Termasuk gue ya Bagi gue Buat sebuah iPhone 4 juta 5 juta 6 juta 7 juta It's too much money ya Jadi wajar dong Kalau orang Move ke iPhone 8 Kalau kita move ke iPhone 7 Itu udah Ya terlalu jauh lah Kalau iPhone 8 Masih dapet update iOS 16 Jadi kayak Masih berasa baru gitu Karena gue yakin Sebagian orang Ya iPhone 14 Pro nya Masih ada iOS 16 Ya iPhone XR iOS 16 XS Jadi kayak HP dengan Home button ini Masih cukup modern Oke Kalau di budget 2 juta Itu banyak HP gimmick Yang bisa lo beli Contoh kayak Itel S2 3 Plus ini Ini HP ganteng ya HP keren Yang bisa lo pilih Ya apalagi Kalau lo beli HP baru Dapat RAM yang gede Yang ada tulisan ML ML 16 GB Tapi bukan itu Yang pengen gue sampein Ke kalian semua Di video ini Jadi di budget 2 jutaan Lo tuh udah banyak Banget pilihan Lo bisa pilih Yang buat gaya Contohnya kayak Itel yang lagi Lo lihat ini Itu bisa Budget 2 jutaan Tapi di budget 2 jutaan Lo tuh bisa Dapat HP yang serius Contoh kayak iPhone 8 ini Memang Baterainya kurang Bener-bener bisa Men-support lo Buat harian Cuman ini Bener-bener HP yang masih bisa Diajak buat seriusan Lo mau Social media Ayo Nge-game Ayo Kamera juga Masih bisa dijabanin Dengan 2 jutaan Lo dapat HP resmi iPhone Ada logo Apple That's why Di akhir tahun 2023 iPhone 8 itu Masih cukup Banyak Diminatin Dan Meskipun Masih pake Home button Tapi Handphone ini iPhone 8 ini Bener-bener Enak Masih enak Buat dipake Di tahun 2023 Dan Menurut Feeling gue iPhone 8 ini Kalau dibeli Itu mungkin Dipake buat Tahun 2 Tahun ke depan Sampai 2024 2025 5 awal Itu masih Berasa banget Nyaman ini HP Sumpah Buat nge-game Tipis-tipis Buat pemakaian Daily Atau buat dipake Sambil kerja Handphone ini Masih nyanggupin Banget Dan ukurannya Super duper Compact Sambil kerja Dibak